Terima kasih Ada ular, ada ular Ketika Anda datangi Anda sudah persiapan dengan Pentungan yang besar Karena teriakan yang begitu Histeris Setiba di sana ternyata Ada ular yang sebesar Ceri kelingking saja Dan itu pun Ularnya sudah mati Ular sudah mati Dia berteriak-teriak Histeris Anda membawa pentungan yang besar Kira-kira apa yang terjadi dalam diri Anda Ketika Anda mendengar Saudara Anda berteriak Copet, copet Padahal Ketika Anda tanya Dimana copetnya Minggu yang lalu ada copetnya Besok lagi Demikian lagi Apa yang terjadi Ada kesan Bahwa ular yang Anda Datangi ternyata Ular besar Padahal ternyata kecil Atau copet yang Datang Yang mencopet Terkesan itu banyak Mengambil uang yang besar Padahal yang dicopet Uang seribu rupiah Pasti Anda akan kecewa Kenapa Anda membayangkan Uang besar Uang dalam jumlah banyak Hilang Namun ternyata yang hilangannya Seribu rupiah Demikian pula Halnya ketika Anda Bercerita Awas Di kampung ini Di kota ini Ada lokalisasi Ada tempat prostitusi Mungkin Anda Kalau Anda sebagai seorang yang beriman Anda akan berpikir Ini adalah sebuah warning Peringatan positif Tapi sadarkah Anda Bahwa Ketika ada yang berkata Awas Ada prostitusi Dan ternyata yang mendengarnya adalah Hidung belang Apa yang terjadi Dia justru masih tertarik Terninspirasi Mencari Oh berarti ada peluang Anak muda yang Lemah imannya Syahwatnya menggembu-gembu Terinspirasi Berpikir Oh betul juga Ada tempat untuk Melalaskan syahwat Mungkin Anda tidak menyadari Adanya peluang semacam itu Tapi itulah kenyataan Itulah fakta Apa yang Anda ucapkan Dengan tujuan Memberikan peringatan Kepada saudara Anda Namun Bagi orang lain Bisa jadi itu adalah Sebuah inspirasi Kabar gembira Bukanlah peringatan Karena itu Prinsip yang Sekarang sedang Booming We share We care Kami sharing Kami menyebar berita Karena kami sayang kepada Anda Maksudnya ingin memberikan Warning peringatan Tidak sepenuhnya benar Karena bisa jadi Anda Ingin memberikan peringatan Tapi yang ternyata Yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi Bagi banyak orang Untuk berbuat Untuk terjurmus dalam Perbuatan dosa Kan itu dalam Islam Diajarkan Satu Prinsip Yang lebih indah Dibanding We share We care Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mereka Terbiasa Memiliki kebiasaan buruk Setiap kali ada berita Ada satu kejadian Baik yang berkaitan dengan keamanan Gangguan keamanan Ataupun adanya Rasa takut Adha'ubih Tanpa pikir panjang Mereka segera menyebarkannya Menyampaikannya Padahal Andalah mereka terlebih dahulu Menyampaikannya kepada Ulul Amri Kepada pemuka masyarakat Para ulama Atau bahkan kepada Rasul S.A.W Semasa hidup beliau Nisaya La'alimahul ladina istambitunahu minhum Nisaya mereka Rasul Dan para ulil Amr Para ulama Orang-orang yang cerdas Tokoh masyarakat Mampu memberikan Analisa yang tepat Mereka Berdasarkan ilmu Kematangan Mental Pengalaman yang Telah Dalam Mereka bisa Menyimpulkan Baik dan buruk Pantas Tidak pantas Untuk disebar Atau Sepatutnya Disembunyikan Dan rehasakan Inilah prinsip Dalam Islam Tidak semua yang Anda ketahui Tidak semua yang Anda dapatkan Kemudian Anda share Anda informasikan Karena bisa jadi Anda bertujuan Baik memberikan warning Tapi yang terjadi apa? Kepanikan Bahkan Barangkali Anda tidak berpikir Yang terjadi adalah Propaganda gratis Ketika Anda menyampaikan bahwa Di kota ini ada Tempat prostitusi Disampaikan kepada Anak muda yang tidak beriman kepada Allah Tidak takut kepada Allah Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah inspirasi Bagi mereka Paling kurang mereka Di mana letaknya Saya ingin lihat saja kok Penasaran ingin lihat Seperti apakah PSK itu? Seperti apakah penampilan mereka? Pertama penasaran Ingin tahu tempatnya Ingin tahu lokalisinya Kemudian besok Mulai mendekat Dan akhirnya Mereka terjumus dalam celaka Terjumus dalam zina Demikian pula ketika Anda Share Anda berbagi Baik itu di media sosial Atau Lewat SMS Atau yang lainnya Bahwa Di kota Fulan Di tempat ini Di desa ini Di kabupaten ini Dan itu Telah diadakan Peringatan Peringatan Agama Syiah Misalnya Kemudian Info ini Anda sebarkan Dan setiap follower Anda Teman-teman Anda pun Ikut menyebarkan Terkesan Apa yang terjadi Seakan peringatan Syiah itu Telah menyebar Di seluruh Indonesia Di seluruh penjuru Nusantara Padahal Hanya terjadi Di satu Dua tempat Kemudian yang kedua Mungkin tidak terpikir Itu adalah propaganda Orang-orang Syiah mungkin Akan berterima kasih Tidak perlu membayar mahal Acara mereka telah mendapatkan Porsi yang sangat besar Dari iklan Tersebar dalam berbagai media Sehingga Mereka Merasa bangga Exist Inilah kami Ini mereka Senang Karena itu Ketika Anda ingin share Berita-berita semacam ini Sepatutnya Anda pikir Kepada siapa Anda share Siapa yang akan membaca Siapa yang akan mengkonsumsi Apakah mereka Adalah orang-orang yang butuh Terhadap warning Peringatan Atau justru sebaliknya Mereka adalah Orang yang bisa celaka Ketika Anda berikan warning Tidak siap untuk menerima warning Karena warning bagi mereka Adalah kabar gembira Tidakkah Anda bijak Mengambil pelajaran Ketika Anda Memberikan warning semacam itu Anda berpikir Jangan-jangan Dia bukannya menjadi waspada Justru malah merasa Mendapatkan inspirasi baru Untuk Kemaksiatan Dosa yang dilakukan Paling kurang Masyarakat awam Akan bertanya Saya akan ingin tahu saja Seperti apa sih Peringatan Peringatan Umat syiah Ketika mereka Oh Ternyata mereka juga Sangat inspiratif Acaranya dengan khusyuk Dengan khidmat Menangis Akhirnya apa yang terjadi Acara semacam ini Kenapa perlu diwaspadai Kalau gitu Besok tahun depan Saya akan hadir Ikut serta Subhanallah Justru Anda Mempropagandakan acara Acara orang-orang sesat Di sisi lain lagi Ketika Anda Men-share semacam itu Mungkin Anda tidak berpikir Bahwa Orang-orang yang Menyimpang Pelaku-pelaku dosa Bisa jadi Dengan Share-share yang Anda Lakukan Mereka merasa terbantu Untuk menyebarkan Sesat Kesesatannya Mereka merasa Mendapatkan Dukungan Support dari Anda Karena propaganda Yang begitu luas Yang Anda berikan Bisa jadi Sekemarin mereka Tidak mampu Untuk menyewa Untuk membayar Biaya iklan Biaya promosi Tapi Ternyata Anda Datang dengan sukarela Memberikan Promosi tersebut Walaupun bahasa Anda Adalah Bahasa peringatan Anda juga harus ingat Ketika Anda Misalnya Memberikan Peringatan Warning kepada Masyarakat Awas Syiah mengajarkan Nikah mut'ah Tapi Anda Tidak berpikir Siapakah yang Anda Berikan peringatan itu Bisa jadi Mereka adalah Para hidung belang Anak muda Yang terbiasa Dengan pergaulan Bebas Pacaran Ketika Anda Mendengar Ada sekte Yang Melegalisasi Prostitusi Melegalisasi Pernikahan Bebas Pergaulan Bebas Dengan Payung Nikah Mut'ah Apa yang terjadi Mereka Oh berarti Kita dapat Nikah Menyalurkan Syahwat Dengan murah Bahkan gratis Masih ada lagi Tokoh agama Yang menganggap Kita itu Dapat pahala Luar biasa Ini justru malah Semacam Memberikan Dorongan Bagi Para pelaku dosa Para hidung belang Untuk semakin Mendekat kepada Ajaran-ajaran Syiah Sebagai ilustrasi Bagi Anda Kalau Anda ingin Memberikan Warning kepada Masyarakat Tentang wabah Flu Sederhana Sekarang sedang Mulai wabah Pergantian Cuaca Pancaroba Biasanya Penyakit Flu itu akan Menyebar Disebabkan oleh Virus dan lain sebagainya Kondisi cuaca Dingin dan lain sebagainya Tapi Anda mungkin Perlu terlebih dahulu Berfikir Siapa yang Anda berikan Peringatan Mungkinkah mereka memang Orang yang dalam Kondisi sehat Sehingga perlu Diberi peringatan Agar bisa menjaga Kesehatannya Meningkatkan konsumsi Terhadap makanan Yang higienis Yang sehat Meningkatkan pola Hidup sehat Melakukan Olahraga Agar Fisik mereka Semakin Kebal Terhadap Serangan virus Tapi kalau ternyata Yang Anda berikan Warning adalah Para pengidap Penyakit AIDS Yang memang tidak punya Kekebalan tubuh Tidak punya Daya imun dalam tubuhnya Apalah artinya Anda memberikan Peringatan Terhadap Penyakit Influensa Kenapa Tidak diperingatan pun Semua penyakit Akan dengan mudah Begitu juga Ketika Anda Memperingatkan Siah-siah itu Kultus terhadap Para Tokohnya Sujud kepada Para imamnya Meyakini Para imamnya itu Bisa Menghidupkan orang Yang sudah mati Imamnya memiliki Kedudukan yang lebih tinggi Dibanding Para nabi Kalau ternyata Audiens Anda Adalah Orang-orang yang memiliki Ideologi serupa Orang-orang yang telah terbelenggu Dengan ideologi Kultus terhadap Figur Kultus terhadap Figur Bukankah Anda Mendengar Mengetahui Di masyarakat Anda Ada Masyarakat yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani Misalnya Mampu Menghidupkan orang Yang sudah mati Kedudukannya itu Di atas Para nabi Kedudukannya Di atas Para rosu Kalau yang Anda Berikan warning Adalah orang Semacam ini Apa yang terjadi Kata mereka Luyuh berarti Sama dengan kita Mereka Teman kita Berarti bukan musuh Yang Anda Katakan Sesat itu Adalah ideologi kami Yang bedanya Figurnya saja Kalau mereka Meyakini Imam Kami meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani Lebih tinggi Dibanding nabi Dan lebih tinggi Dibanding Rasul Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani Bisa merebut Arwah dari tangannya Malaikat Malaikat maut Yang sudah Mencabut Nyawa masyarakat Nyawa orang Bisa dihidupkan kembali Ideologi ini ada Dongeng ini Ada di masyarakat Kalau Anda Menyampaikan itu Apa yang terjadi Bukannya Anda Memberikan warning Justru Anda Mencarikan teman Ini loh Ideologi Anda ini Sama dengan Mereka Karena itu Inilah Kita perlu bijak Karena itu Kita perlu bijak Pandai Selektif Apa yang perlu Kita sampaikan Dan Kepada siapa Kita menyampaikan Karena itu Karena itu Dahulu Alib Nabi Tualib Memberikan Satu pesan Hadithun Nasa Bima Ya'kilun Berbicaralah Sampaikanlah Tema Kepada Masyarakat Itu Sesuatu Yang memang Bisa mereka Cernak Aturidun Apakah kalian Senang Bila Allah dan Rasulnya Ditentang oleh Masyarakat Dalam kesempatan Lain Juga Dinyatakan Tidaklah Engkau itu Menyampaikan Satu tema Yang tidak Mampu Dicernah Tidak Mampu Ditangkap Baik Oleh Pendengar Kecuali Pembicaraan Kamu ini Akan menjadi Bencana Menjadi Fitnah Menimbulkan Kekacauan Bagi Sebagian Orang Karena itu Selektif Apa yang Harus Anda Share Kepada Siapa Anda Share Dan Untuk Apa Anda Share Jangan Sampai Anda Ingin Memberikan Warning Tapi Justru Anda Tanpa Sadar Menjadi Agen Promosi Agen Propaganda Orang-orang Yang Anda Musuhi Justru Anda Mensukseskan Menyegerakkan Langkah Mereka Bukan Menghentikan Langkah Mereka Karena itu Jangan Terbelenggu Jangan Termakan Oleh Slogan Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dengan Mengatakan We Share We Care Namun Katakanlah Seperti Yang Allah Firmankan Dalam Ayat Di Atas Kalau Kalau datang Kondisi Ketakutan Ataupun Kondisi Aman Jangan Buru-buru Disebarkan Jangan Buru Disampaikan Namun Terlebih dahulu Musyawarahkan Dengan Para ulama Tokoh-tokoh Agama Pemoga Masyarakat Kalau Disampaikan Seperti Apa Akibatnya Dan Seperti Apa Cara Menyampaikannya Seberapa Besar Porsi Yang Penyampaiannya Dan Kepada Siapa Saya harus Menyampaikan Sehingga Apa yang Anda inginkan Memberikan Peringatan Itu Betul-betul Bisa Terwujud Bukan Malah Kontraproduktif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh